Terasa Ini 2.3.0.0 ya misalnya ya 2.3.0.0 Nah, ragu pagi Translansi Nah, restortnya dari mana? Restortnya hasil backup ini Plus RedoLoft 5 Kan, dicatat dong Bila RedoLoft 5 nya sudah switch Maka, udah dihapus ya Kan, kita punya angka yang backup Dari RedoLoft 5 Karena sifat dari RedoLoft 5 itu Ini, kita berdua Berdua, bertiga, penuh set Nah, ini kan di-override Nah, dengan di-backup, ini pindah Langsung backup isinya ini Pindah ke sini, ini backup Betul, jadi kalau di RedoLoft 5 masih ada Ya, dari RedoLoft 5, gak perlu archive Kan, switch ya Ini RedoLoft kan ada tiga grup RedoLoft 5 itu Ini switch, langsung di-backup Ini namanya rekan Berarti kan ini masih ada Ini switch, ini langsung di-backup Terus korak Sebelumnya, nah ini cuma dari yang RedoLoft, gak perlu dari archive Kecuali ini switch Ini kan hilang, isi yang tadi Nah, ini butuh arka Jadi selama di RedoLoft 5 masih ada Arka itu belum dibutuhkan Karena arka itu yang mem-backup isinya RedoLoft RedoLoft 5 Beberapa orang ada yang mengatakan RedoLoft online dan offline Saya gak ngerti Kenapa definisi offline, itu aja Karena nyebutnya adalah online, RedoLoft online Nah, kalau kalimatnya offline Tolong dijelaskan Karena bahasanya mungkin keliru Mungkin ini, mungkin Sedang ditulis, tidak sedang ditulis Nah, itu isilahnya bukan offline Coba kalau bisa menerangkan, bacanya dari mana Coba di-search RedoLoft offline itu file RedoLoft yang tidak digunakan saat instan berjalan Saat? Instan berjalan Gimana? Calanya apa? Tetapi dipakai saat recovery database Ini jenis redoLoft itu ada online sama offline Katanya Ini gini 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 Oh, enak Kalau yang nolest itu di BII Bukan gitu aja ya OCD bukan gitu ya Ini ngetom kita ilmu mati kaitin Mas saya Kalau menurut saya Beliau-beliau itu belajar sendiri Sehingga mengasumsikan sendiri Nah, kalau enggak dipakai di waktu on-instan Terus dibuat recover Terus gimana bisa ya Berarti kemungkinan Maksudnya dia adalah archive itu Oh, archive Ya kan enggak dipakai oleh instan Tapi sebetulnya kalau digunakan recovery Enggak tepat Karena dipakai bila di online-nya Sudah enggak ada Itu caranya Tapi kalau on-linenya masih ada Kayak ini tadi ya Tiga bro Ini pindah Ini pindah Berarti kan masih ada nih Tapi ini kan sudah di backup Nah, ini pada search recovery Tetap ini yang dicari Bukan archive Archive itu ketika di on-linenya Enggak ada Kayak gitu bahasanya Archive itu berupa file Dia nimpannya Ini nambah atau nambah Nambah file Apa nambah file Bukan Ini switch jadi satu file Ini switch jadi satu file Oh, nambah file-file Betul Karakter ini Kalau 300 Kan langsung 300 Berarti kan cepat penuh Kan Saya mainnya itu Bloknya cepat penuh Nah Kemudian Kalian Isi Scott Segmen yang dimiliki oleh Scott Pada saat Di insert Red Di insert cuma satu record Masing-masing tabelnya Nah, seperti ini Posisi dari segmennya Jadi tes satu Postingnya Tukannya satu Bloknya Lalu Menempati blok mana Dari DB Extends Tes satu Satu buah extend Indeks ke 0 Dia blok nomor 17 Jadi 17 8 blok Blok nomor 25 Bilihnya tes 2 Blok nomor 41 Bilihnya tes 3 Begitu ya Kemudian Di insert nih Siapa yang di insert Nah, saya rupeng Tes satu yang di insert Rupeng set Jumlah 301 record Kita lihat disini Tes satu itu Bloknya Bagaimana saja Ternyata dia sudah Menempati 4 extend Itu Indeks ke 0 Sampai ketiga Dengan kurutan Blok nomor 17 49 57 65 Ini mulainya Sehingga Posisinya Di Table space Itu Tes satu 8 Blok Tes dua Tes satu Tes tiga Tes satu Tes satu Ini fragment Kan bagusnya Tes satu itu Ngumpul Tes satu Ngumpul Jadi Oracle Gimana Cepat Karena begitu Maka Tes satu Ini Kumpulin Dalam sebuah Table space Khusus Habis Baru Datapannya Nah, kalau Datapannya Gimana Bikin aja Table space Misalnya Namanya MKT Di Move Tes satu Ini Di Move Ke Table space MKT Biar Tidak Nyambut Sama Yang Transaksinya Rendah Ini Tadi Jadi Kapan Kita Menganggut Table space Pertama Sesuai Fungsi Yang Dua Sesuai Tergantung Transaksinya Nah, kalau Ngumpul Ini Bukan Bisa Lama Nah, ini Salah Satu Solusi Cuman Solusi Lama Itu Banyak Kayak Kemarin Kasus Yang Mas Matoni Itu Jadi Ketika Di Koyari Hanya 10 15 Record Mas Sebaru Itu Cepat Ketika Udah 150 Record Lama Nah, saya Coba Saya Berapa Jumlah Record Di Count Mas Sekitar 11 Limpus Sekian Nah Maka Kemungkinannya Adalah Jaringan Tapi Kemarin Ketika Kita Test PIN 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 Stabil Cuma 19 Berarti Kemungkinan Yang kedua Adalah Table space Nya Fragment Nah Memang Ini Sekali Lagi Baru Dibutuhkan Ketika Sudah Lambat Jadi Oracle Sudah Apun Apun Ibarat Orang Stadion 3 Baru Dibeneri Oleh Kan Itu Design Jadi Binting Nah Ini Move Kemudian Ini Ada SQL Loader Ini Kalau Kita Punya Text Ini File Saya SQL Loader SQL Loader Misalnya Saya Punya Data Text File Text File Contohnya Ini SQL Loader Folder SQL Loader Benturnya Begini Nah Ini Antar kolom Seperti Ini Lalu Saya Punya Tabel Tabel Kursus Tiga Kolom Saya Mau Data Ini Saya Insertkan Kedalam Kursus Ini Tambah Perintah Insert Sudah Punya Datanya Ini Paket SQL Loader SQL Loader Ada Detail Namanya Load Data In File In Input Nya Kursus Deda Input Table Berdasarkan Posisi Posisi Dari Data Oh Posisi Satu Sampai Tiga Masuk Ke Kodok Kursus Posisi Lima Sampai Tiga Dua Masuk Ke Nama Kursus Nah Ini Model Pertama Kemudian SQL Sampai Skl LDR Teh Bad Ini Skl LDR Ini File Command Ya Kalau Diceprong Tinggal Panggil Aja D Skl LDR Nah Gitu posisi memang yang lazim itu dua ini soalnya satu apa namanya CSV sama posisi ya kalau di kampus apa ya posisi oh CSB tetap ya CSV berarti pakai ini berarti pemisah kolomnya adalah koma kemudian satu kolom boleh pakai petik boleh tidak kayak gini ini yang tidak berarti isinya opsional di datanya ya maka di tabel di CTR nya kita kasih tahu khusus dahat sifatnya pen Hai fils antar kolom dipisahkan koma optionally and close by petik ini aku seluruh petik aku seluruh berarti sebuah kolom boleh pakai petik boleh nggak antar file dipisahkan koma lalu CTR nya seperti itu tinggal dipanggil oleh sklodernya itu model dua model tiga di dalam CTR nya mengandung data langsung di dalam file CTR biasanya sih datanya terpisah ya kalau dari Excel gimana nah itu terima jadi Oracle tidak punya saya malah biasanya misal SQL Server karena di SQL Server ada DTS DTS itu bisa dari mana-mana kayak dulu ada peserta pakai SQL Server kemudian mempindah Oracle transfernya gimana pakai DTS nya SQL Server lebih lengkap saya malah bagi Indonesia karena di Oracle harus bikin program saya daripada ribet ribet banget ya nah begitu ya itu cara cara mudah ya kalau saya mengajar Oracle ya harusnya nggak boleh tapi kan saya kan cara praktis lah best praktis lah kita ngapain bikin program kan ribet banget gitu ya ya itu pilihan ya Nah lalu eksternal table eksternal table itu misalnya saya punya file isinya data file text ini nah file text ini saya taruh di folder C eksternal nama filenya pegawai.exe nah karena banyak datanya saya nggak mau pakai SQL loader karena saya juga nggak butuh tabel itu di oracle saya hanya butuh view untuk melihat saja oke nah kita bisa bikin tabel di oracle datanya nggak perlu diinsert datanya langsung ngambil dari file text nah itu istilahnya eksternal table untuk view untuk melihatnya tuh kita nggak perlu di sebetulnya nah caranya adalah di oracle kita bikin namanya directory merujuk ke OS directory misalnya nama direktonya eksternal table misalnya nama direktonya eksternal table gitu ya jadi ini kayak file apa isinya logical directory di oracle merujuk ke fisiknya disini di oracle merujuk ke eksternal lalu kita grand read on directory eksternal table lalu kita grand read on directory eksternal table itu nama ini buscode lalu final textnya bgw.exe isinya ini nah cara create tablenya adalah create table biasa bla 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 cuman tambahannya adalah ini ya organization eksternal nah dimana record hantar record hantar record dibisahkan dengan new line baris baru hantar kolom dibisahkan nama kolom nggak ada diantar nul kolomnya ini location nah locationnya pegawai txt loh dimana pegawai txt berarti di folder ext ext ini dimana di csr ini ketika kita silai bintang dapet langsung nareh dari ini directory nama pegawai txt foldernya dimana secara os di csr ini untuk view jadi gak perlu kita nampain kita insert ngabis ngabisin kalau di relation saya belum pernah mencoba itu yang bagus karena kebutuhannya bukan relasi view data kalau relasi kebutuhannya kita insert nanti nah begitu bahasanya kalau view data ngapain nah seperti itu jadi kan kita segmen di oracle segmen itu gimana nah sudah gak butuh nah ini namanya external jadi untuk melihat isi data dari oracle gak perlu di insert ya kalau perlu di insert nanti namanya sql berarti gak ada pertanyaan jadi berarti apakah ini dipakai atau tidak saya gak tahu ya ini pinces ya jadi pinces itu boleh dipakai kalau memang dibukuhnya boleh tidak jadi saya pernah ngajak orang nana kemarin nani elixen kalau misalnya di jakarta nah dia itu mau bikin tabel tabelnya itu itu petikat di ULD bisa beranak jadi waktu hasil ULD itu mau tampilannya ini misalnya antono elektronik TV nah kemudian disini ada LG nah kemudian di bawahnya ada 21 ada 24 ini bahasa anda sharp ini di dalamnya ada 21 ada 22 nah ini mungkin ini di dalamnya ada lagi layar data nah kemudian saya cenggung jadi pertingkat ini ketika di gue nah ini pak ini saya waktu jam 8i tahun 23 ini diajarkan gue gue ini saya dulu gak akan dibuat apa ternyata baru 2013 2013 10 tahun saya mengerti ilmunya ini baru 2013 sudah perangkat termasuk MLM itu jadi QR bukan bikin program nah peserta saya bikin program supaya bisa waktu ditandukan begini orang itu cukup QR nah itu ada 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 namanya roll up terus apa gitu campur wah pak saya 10 tahun ini tidak saya keluar kan dia butuh untuk MLM baru ada pertanyaan jadi 10 tahun itu malah yang sampai itu saya ketinggalan joracle yang intro gak ada di pelajarannya ini jadi appendix kalau di oracle itu kenapa gak banyak dipakai wah gitu pak maka S&R table itu mungkin sekarang belum butuh tapi bisa jadi 5 tahun nanti wah ini saya baru saya terima kasih ini 10 tahun ini mengendap saya juga gak tahu buat apa ini ternyata begini jadi tabelnya kayak apa gitu kan dulu ya cuma teori aja bentar pasti oracle ternyata MLM butuh dia butuh downline downline ini punya berapa nah itu ada pakai QR biasa cuma tambahan ada rollup ada ada dimension ada apa nah gitu nah jadi adjust ini kita ajarkan kalau sekarang belum butuh mungkin 3 tahun lagi butuh nah bisa ada di oracle intro intro yang 2 hari ke 25 kalau di searching ya ini ini udah yang lebih advance jadi di appendix kalau sekarang gak diajarkan kalau dulu diajarkan saya tahun 2003 ujian OCB 8 hari itu keluar saya juga gak ngerti buat apa akhirnya jadi appendix sekarang kan gak diajarkan nah baru muncul pertanyaan oh ini ilmu 10 tahun itu gak terpakai nah ini di appendix jadi kalau di bukunya baca yang bagian appendix nah searching aja query-query yang kalau gak salah key-nya itu hiraki gitu hiraki query itu tapi metodenya agak ya mungkin gak terbiasa gitu ya nah tapi itu ada jadi sekali perintah query bisa bisa hirak title ini wah ini nah ini terus saya tanya gak bisa wah saya pakai maskial gak ketemu pak saya akhirnya bikin program akhirnya bikin program boleh lama dong orangnya orangnya itu sekali langsung hirak title gini searching aja iya kalau kalau dua tabel tiga tabel juga di join waktu itu kalau gak salah dari dua tabel peserta saya nanti contohnya cuma query-nya satu sekali query bukan 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 di looping wah hebat kalau saya baru takut karena dia butuh MLM itu kan butuh dolar ini gitu kan dalam sekali query-nya selama ini dia pakai MSGL itu harus pakai program dia yang looping sendiri dong ngorek wah hebat itu 10 tahun yang lalu saya bisa dan selama 10 tahun tidak pernah saya pakai ternyata MLM gitu ini nah kemudian saya pikir harap utama elektronik mesti butuh kayak gini karena data data dari itu agak ribet kayak gini kan tuh ada layar data ada layar cembung gitu kan ribet ini tabelnya ini tabelnya bisa tiga model mungkin ya tiga tabel ya ada tabel Indo ada tabel sub Indo ada tabel bapak anak cucu tiga tabel QR di apa lant Tin atau nalte lanjar sekarang kayak gini solusi itu yang terbaik dari pak Dan yang dengar nge looping karena oreko sudah menyiamkan sistemnya berarti dia sudah menggunakan WD yang terbaik yang diajarkan kalau masalah beban ya pasti itu sudah lebih baik daripada kita mikir sendiri meruping sendiri jadi sudah disiapin sama orelnya selamat menikmati kalau ini kan untuk view dan kebutuhannya kita tidak buat apa kita masukkan jadi tabel di orelggle terima kasih 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 Ini saya carikan kalau masih simpan Hai, ya Pak Bapak, kumpul konek internet ini saya Apa namanya Forward ke email-nya siapa yang Karena ini konek internetnya Saya forward, Pak Ke siapa, Pak Ya, ini sudah menarik Jadi saya forward Forward kan Ke OIG Tuh Ini Start Satu Sudah Ya Bapak, kumpul konek kita Oke ya Nah, ini sudah saya tunjukkan Laporan mingguan Nah, ini kasusnya Menarik Tuh Ini contoh satu tabel Nah, wih, apa-apa Ini lumayan juga ini contoh ini Ini tabel Penjualan Kemudian Insert Penjualan Ini kasus lainnya Ini Nah, kemudian Silek Nah, jingling kan begini lah Minggu Minggu pertama Ini satu Jumlah Jumlah Tanggal Jadi laporannya per minggu Padahal Nah, ini Begini Jadi disini Kasusnya adalah Dari tanggal Kita tarik ini Minggu keberapa Gitu kan Ini kasus satu Yang diraki saya lupa saja Ini ada kasus Kan penjualan itu Hanya ada tanggal Tapi Tingginnya ada Ini minggu keberapa Dari bulan tersebut Nah, jadi sales laporan mingguan Gimana cara tahunya Nah, ini contohnya Ini lumayan Pakai gue Pakai ini lah ya Silek Kucar Nah, ini ada Function-function ini Sisbit Ngambil 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 Sampai keluar Ini minggu ke satu Nah, ini Kalau mau dites Ini minggu ke satu Ini minggu ke dua Dan seberus Terus kalau mau Sampai minggu Pakai minggu Pakai minggu ke satu Nah, ini contoh-contoh Yang minggu mana ya Saya carikan Ada ya Lupa Ini nanti Nah, ini Nah, ini Nah, ini Kelebihan saya Dokumentasinya Jadi Jadi Apa Akhirat di Kue 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 Nah, ini Fox Hai Kue Terima kasih. 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 organisasi orang disebut DBA oracle apa sih Pak kompetensinya apa sih